Menguatnya politik identitas yang menjadi fenomena pada beberapa negara termasuk di Indonesia telah menumbuh kembangkan sentimen dan saling curiga, bahkan lebih jauh kebancian yang menjurus pada aksi intoleran antarumat beragama. Sejak bulan September yang lalu, Kabupaten Sintang telah melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2020. Di masa tersebut hampir terjadi pepecahan atau sentimen terhadap kelompok tertentu. Perayaan Natal ini penting menjadi momen refleksi diri untuk merajut kembali semua yang telah terkoyak oleh politik identitas dan kembali kepada tatanan kebersamaan. Pada perayaan Natal tahun 2020 ini, hanya Wakil Bupati Sintang Askiman yang menggelar open house di kediaman rumah pribadi beliau yang terletak di Mungguk Serantung. Pada kesempatan open house inilah, Wakil Bupati Sintang menerima kunjungan hampir dari seluruh kalangan masyarakat kota Sintang, tidak terkecuali rombongan Bupati. Setelah menerima kunjungan Bupati Sintang beserta rombongan, Wakil Bupati Sintang Askiman mengatakan, makna Natal kali ini adalah Tuhan bersama kita. Semoga dengan perayaan Natal di tahun yang akan datang, pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Dan Askiman juga menambahkan, semoga pada Natal dan Tahun Baru kali ini, damai sejahtera ada di Kabupaten Sintang. Kita kembalikan suasana Kabupaten Sintang yang lalu, dan kita lakukan pesta demokrasi. Kembali merajutkan rasa persaudaraan, keharmonisan, membangun sifat kebersamaan sebaik-baiknya. Kali ini makna Natalnya sungguh luar biasa ya, bahwa Tuhan bersama dengan kita itu yang makna tema Natal secara umumnya, tetapi yang paling penting dengan makna Natal pada kali ini, secara nasional juga ya sungguh luar biasa. Dengan adanya Menteri Agama yang baru ini, sungguh sangat nasionalis, dan sangat mengayumi semua agama yang ada di Indonesia ini. Nah, dengan demikian tentunya menjadi sebuah makna Natal, bahwa Natal kali ini adalah merupakan tentunya jelas perayaan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan melindungi kita semuanya, dan kita bersyukur semoga tahun yang akan datang pandemi COVID-19 bisa cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, berharap dengan suasana perayaan Natal dan memasuki tahun yang baru kali ini, damai sejahtera ada di Kabupaten Sintang ini. Kita kembalikan suasana Kabupaten Sintang yang lalu, telah kita lakukan Pesta Demokrasi, kembali kita merajutkan rasa hubungan persaudaraan, keharmonisan, membangun sikap kebersamaan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya menjadi sebuah pembelajaran baik kita, bagaimana kita bisa mendewasakan diri kita, bertutur kata, berucap yang terbaik, yang menyenangkan hati semua orang, dengan penuh kasih Sintang, saya yakin ke depan akan lebih baik lagi. Dukman Sintang TV melaporkan.